Oke, sampai aja. Jadi kita minta petunjuk dari Tuhan, dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Apakah Amel ini ada bagian dari soul-nya nih Kak Adila? Jadi disini jawabannya adalah, oh ini jangan ditayangin gitu, boleh kok. Jadi ada keinginan dari Nika Adila, dia dulu kan jadi kayak Amel ketemu Mami segala macem ya, hatinya itu menyatu kayak gitu. Tapi disini teknika itu ngasih clue jawabannya, Amel udah, kamu fokus aja ke hal-hal positif kayak gitu. Terusin hidup yang baik. Ini aja ketika aku connect dengan rohnya, dia berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ganjil Misteri. Kembali lagi bersama saya, Ica, tentunya dalam acara Ganjil Misteri. Masih dalam rangkaian ulang tahun kedua Ganjil Misteri, tentunya saya akan menghadirkan narasumber dan bintang tamu yang tentunya sangat spesial. Karena kali ini ada bocoran sedikit, saya akan menghadirkan dua bintang tamu spesial. Tapi sebelum itu, jangan lupa di subscribe, like, dan komen Ganjil Misteri. Pemirsa Ganjil Misteri di tengah-tengah saya sudah hadir di studio Ganjil Misteri. Ini ada Amel, Amelia, dan juga Mbak Raka Istiati Wulandari. Yang Mbak Raka ini peramal sekaligus pawang hujan, benar ya? Benar. Nah Amel, apa kabar Amel? Alhamdulillah baik banget. Wah terlihat ya dari pancaran wajahnya. Auranya bagus banget, ceria banget. Ceria banget Mbak Raka, apa kabar? Aku happy, dan aku juga ngucapin sama telang-telang buat Ganjil yang kedua. Jadi nggak terasa ya. Jadi sudah, apa, Youtubenya semakin bagus. Tayangannya juga, sisi edukasinya pas. Mbak Raka kan lagi sibuk banget nih kayaknya nih. Iya, saat ini aku seneng tetap ngeramal. Nah, aku sempat juga ngeramal tentang Grecia Poly, ada simbol The Star. Dan ternyata memang mereka menang. Nah, aku juga pawang hujan. Jadi untuk doain supaya yang vaksin berhasil. Nah, itu dia yang mantap. Nah, Amel ini sosok yang sempat viral belakangan karena memang dari pras wajahnya mirip dengan mendiang Niki Ardila. Dan baru keluarin single terbaru juga nih. 2 juta loh viewersnya. Wow, 2 juta viewers. Jadi selamat banget ya. Judulnya serupa? Iya, serupa judulnya. Bisa diceritain gak single perdananya kamu ini menceritakan tentang apa sih sebenarnya? Jadi ngeceritain tentang curhatan isi hatiku gitu. Jadi walaupun ada beberapa yang sama tapi tetap gak ada yang menggantikan siapapun atau apapun itu. Iya, karena si Amel sendiri kalau dari sisi mata batinnya itu merasa kalau meskipun banyak orang yang bilang mirip. Iya, tapi dia tetap kembali lagi kiblatnya kalau Allah itu hanya maha sempurna ya. Jadi mencintakan seseorang itu ya satu kayak gitu. Oke, boleh kali ya kita dengerin single. Boleh dong Mel kasih sedikit aja nih refnya buat pemirsa ganjil misteri. Oke, kalau aku coba bernyanyi menghiburmu. Ya, mantap kalau gitu. Jadi intinya Amel ini coba untuk menghibur keluarganya. Nah, teknika terutama Mami dan juga seluruh fans ya kayak gitu. Kalau segala sesuatu itu kan pasti ada yang seneng, ada yang enggak. Tapi si Amel ini berusaha menguatkan hati untuk tetap menghibur lah kayak gitu. Mana-mana tentu ada pro dan kontra ya. Tapi dengan hadirnya Amel melepas rasa rindu semua fans, termasuk Mami juga keluarganya almarhum. Bisa terbayar loh dengan melihat Amel ya. Alhamdulillah. Tapi aku ada pertanyaan, kamu sebenarnya ngerasa mirip enggak? Sering ngaca-ngaca, jadi kan sering kali dari rilik itu kan bener ngerasa mirip apa enggak? Kalau buat pandangan diri sendiri sih aku enggak ngelihat gitu ya. Tapi kalau dari pandangan orang lain ke akunya aja gimana gitu. Memang Amel pertama awal pertamanya nih bisa sampai viral ada yang bilang mirip itu ceritanya gimana tuh awal pertama? Pertama viral gini atau dibilang mirip ya? Iya, dibilang mirip. Kalau dibilang mirip itu sempet beberapa sekilas dibilang mirip tuh pas SMP. Rambutnya kayak gini juga? Rambutku masih panjang. Oh panjang. Iya, rambutnya masih panjang terus dibilang mirip terus oh yaudah gitu kan. Terus abis itu SMA dibilang mirip lagi akhirnya mulai cari tahu kan. Soalnya penasaran juga nih dibilang mirip sama sosok artis ini kan akhirnya mulai cari tahu gitu kan. Kiranya kamu mau make sure itu semua ya? Iya terus aku masih belum bisa lihat miripnya dimana sampai sekarang gitu kan. Malah kan balik lagi pandangan ke orang lain ke aku gimana dan aku menghargai pendapat mereka gitu. Akhirnya udah kan tuh terus mulai viralnya sama fotografernya juga dibilang mirip gitu kan. Waktu itu sama Kak Abel ya, jadi sama Kak Abel lagi di jalan gitu kan. Terus tiba-tiba ketemu wartawan itu terus... Ketemu fotografer yang... Eh iya, fotografer. Padahal kamu pakai masker ya? Iya pakai masker. Nah itulah, auranya sudah terpancar ya Mbak Kakak. Iya, oke. Nah Amel nih banyak yang bilang kan kamu mirip dengan almarhum Niki Ardila. Disebut reinkarnasi, banyak juga yang menyebutkan bahwa Amel ini salah satu bentuk reinkarnasi. Nah kalau Mbak Raka sendiri melihat, pandangan Mbak Raka tentang reinkarnasi itu sendiri? Reinkarnasi itu kalau Rara kan stay di Bali ya, ini pas di Jakarta pas lagi tugas aja. Nah kalau di Bali itu ada reinkarnasi itu berhubungan dengan karma pala seseorang. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, kita-kita berbuat baik dan ada keinginan untuk hidup lagi di kehidupan mendatang. Make a wish lah. Memohon sama Tuhan, memohon pada Sang Pencipta. Kepada ya kalau di Bali kan memang percaya dengan Dewa Dewi. Nah make a wish gitu tek. Nah dia bisa dapet. Nah bisa juga karma, buah dari karma itu kalau hidupnya baik, nah itu akan ketemu hal yang baik. Tapi saat dia negatif, kehidupan reinkarnasi itu bisa jadi hukuman. Nah fenomena Amel ini menurut saya, ya kembali lagi ya kita menghormati almarhum. Almarhum itu kan dulu pernah diramal juga, jadi Deddy Dores waktu itu sebelum mengorbitkan almarhum itu sempat bertanya ke guru spiritualnya. Jadi membawa ke produser itu ditanya dulu, ini artis ini, calon artis ini bagaimana? Mika Ardila ini kan waktu itu namanya belum Mika Ardila ya? Iya. Nah masih berganti beberapa nama. Nah waktu itu ditanya guru spiritualnya, bagus nih anak ini nanti bakalan jadi terkenal, jadi bintang kayak gitu. Simbolnya The Star, tapi umurnya nggak lewat dari 19 kayak gitu. Nah teknika sendiri juga pernah tuh Mbak Ica sama Amel, waktu ke Thailand, kalau nggak salah nonton konser per jam tahun 1994, itu dia ke Vihara. Dan dia itu juga seru kan habis nonton konser, jadi teknika ini kan suka membantu, jadi tidak hanya disesuai dengan agamanya, dia sering juga ke tempat ibadah yang lain, ya dia ke masjid ke Vihara atau ke tempat-tempat lain, dia nyumbang ikut donasi. Nah waktu di Thailand, aku baca dari Fans Club Nika Adila itu, dia tuh sekalian donasi di sana dan dia tuh buka ramalan. Nah di sana dia juga diramal umurnya pendek. Nah bisa jadi ketika itu dia sudah diramal dan dia tuh kayak ngerasa minta sama Allah kalau bisa umur saya dipanjangkan. Dan kalaupun memang umur saya pendek, nah dia tuh ingin lah bisa tetap merawat keluarga. Jadi maaf biasanya orang kalau reinkarnasi itu ada dua merasa deja vu, sering kayak ngerasa ketemu dengan orang-orang atau bisa mengingat kehidupan masa lalunya. Ada beberapa artis itu yang mirip, mirip artis juga di kehidupan yang lalu. Ada beberapa contohnya kayak John Travolta itu bilang mirip juga aku nggak tahu nama, aku lupa tapi aku sering di dua-dua. Nah kalau fenomena Amel ini kalau dari wajah aku bilang mirip sih Amel. Nggak ngerasa ya? Kan banyak tuh para pekar. Ya. Jadi dari matanya mirip, dari bentuk wajah, sketsa wajahnya juga ada sedikit mirip. Nah karakternya juga mirip. Nah Amel, setelah banyak orang yang bilang kamu mirip, what do you feel? Gimana perasaan kamu ketika kamu dimiripkan sama sosok yang legend, seorang almarhum Niki Ardila? Gimana perasaan Amel? Aku pengen ngambil positifnya, karena aura dari almarhum positif juga kan. Terus banyak pelajaran yang bisa aku ambil dari almarhum kayak nyumbangin rezekinya sebagian untuk anak yatim piatu dan lain hal. Ya berbagi. Itu sih yang selalu aku ambil positifnya dari almarhumah gitu. Karena kalau misalkan apa-apa kita mikirnya selalu ke negatif ya gimana kedepannya gitu. Maksudnya juga akan berada di alur yang tidak baik. Ini lebih baik kita harus selalu mempunyai pikiran yang positif untuk hal apapun itu. Nah kamu juga kan sempet udah ketemu keluarganya Niki Ardila. Ada satu video aku nonton kamu ketemu Mami dan kamu meneteskan air mata. Apa yang kamu rasain saat itu Amel? Perasaan aku campur aduk banget. Gak ngerti buat menjelasinnya itu kayak gimana. Karena disitu aku juga bingung kenapa aku nangis dan aku ngerasa sayang banget sama susuk Mami gitu. Jadi perasaan aku mungkin disitu lagi emosional ya. Karena seneng banget dan ya gitu campur aduk jadinya netesider. Nah ini Mbak hal itu yang dejavu. Jadi seseorang yang reinkarnasi dari kehidupan lampau ke kehidupan sekarang itu merasa dejavu itu. Jadi kayak pernah ketemu mungkin gak nginget ya kapan ketemunya tapi hatinya. Iya. Nah ini coba ya. Aku tulis dulu ya namanya. Nama lengkap kamu ya. Ya sambil Mbak Rara menulis nama lengkap Amel. Aku mau nanya nih Mbak Rara. Aura spiritual Amel Mbak Rara liatnya seperti apa? Kalo dari sisi aura, kalo dari sisi warna, kalo sekarang udah mulai terbuka ya. Kalo dulu agak sedikit tertutup ya. Extrovert. Jadi sebenernya Amel ini juga punya six sense kamu. Kadang kamu sering ngerasa di tempat yang gelap gitu kayak ada sesuatu. Ngerasa. Tapi lebih kekip dibuat diri sendiri aja sih. Jadi dia tipikal orang yang gak kepingin nyusahin orang. Jadi dia sangat sayang dengan keluarganya, dengan bunda, dengan anak-anaknya. Dia tuh gak kepingin bikin orang bingung. Padahal dia tuh bisa ngelihat sebenernya sosok-sosoknya itu. Nah jadi sebenernya auranya itu nanti bakalan keungu. Aura anak indigo itu biasanya ungu. Tapi dia sekarang masih ke biru. Kayak gitu. Kalo biru tuh apa? Ya kalo biru itu biasanya, apa ya, semacam masih mencari pengenalan diri. Masih membentik bentuk. Padahal dia sebenernya punya six sense. Aku nulis nama ya. Ini aku nulis nama. Namanya Siti Aisyah Mardia Amalia. Ini satu. Oke, dan yang satu. Karena ini cuma tiga. Satu lembar. Maaf ya, aku tulis nih ke Ardil. Jadi kembali lagi lain budaya, lain keyakinan, lain jalan spiritual atau agama. Jadi ini aku biasa di Bali. Aku ini, aku bakar. Oke, santai aja. Jadi kita minta petunjuk dari Tuhan. Dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena ketika seseorang itu, ya namanya orang kan pengen hidup umur panjang. Tapi Allah yang punya kuasa. Jadi teknika itu mendapatkan berkah kehidupan hanya sampai usia 19. Jadi kita melihat misi dan visi apa sih sebenernya yang belum selesai dari teknika. Dan kok sekarang ada yang serupa, ada yang mirip. Nah. Tapi namanya unik loh. Iya. Sama bunda, sama ayah itu. Ayah atau papa? Ayah. Itu Siti, Aisyah, Mardiana, Amalia. Kalau diambil S-A-M-A itu jadi sama. Oke, ini biar asoknya tidak terlalu lambur. Baraka itu kenapa harus dibakar? Mbak Kakak. Ya ini kan kita kan tetap harus klonowon. Membaca sesuatu segala macem kan harus klonowon. Nah ini masih panas ya. Aku ada beberapa tarot sih. Ini ada tarot Heart and Soul. Tadi bintangnya Gemini ya. Ini tarot bintang. Ini aku kesinin dulu. Mbak Kakak mau mencoba membaca menggunakan tarot? Jadi di sini kita hanya mencoba untuk meminta petunjuk dari Allah ya. Tadi kan Amel sempat ngomong. Aku gak tau nih kenapa kok aku bisa kangen. Bisa kayak ngerasa udah kenal mami lama. Aku ada tiga kartu nanti yang aku ambil. Tiga jenis ya. Tiga jenis. Yang satu kartu kejauhin. Mbak Kakak ini Amel mau dilihat? Yes, aku lihat sebentar. Kalau Amel sendiri pernah? Jadi aku pernah waktu itu lagi jalan-jalan sama Bunda di daerah Bokor. Ada tempat kayak tempat kayak temanya tuh spooky gitu. Terus ada kayak remalan juga mungkin. Terus bernyanyom juga gini. Ambil yang jawa dulu deh Mel. Ambil satu. Aku balikin lagi sini ya. Yang ini juga ambil satu. Jadi ini menggunakan tiga kartu berbeda ya Mbak Kakak? Yes. Bebas deh. Ambil. Ini ada kartu apa aja Mbak Kakak? Kalau yang ini tadi The Japanese Oracle. Karena Amel ini pribadinya itu kan selalu positif. Jadi kita kasih clue dulu. Nah ini lepaskan dan bebaskan diri dari belunggu pikiran dan perasaan yang negatif yang mengikat. Jadi kan sometimes itu kan sempet down kan. Sempet dibully itu. Nah itu masa-masa itu udah lewat buat Amel. Ya kan. Kayak semacam eh. Ada orang yang bilang mirip tapi banyak juga ya kan yang bilang. Oh nggak mirip cuman ngaku-ngaku aja. Hal negatif seperti itu. Jadi kehidupan yang masa lalu ya udah. Apa sih yang sekarang mau dibawa. Karena Amel yang sekarang itu punya keluarga yang luar biasa. Jadi dia punya deket banget kan sama bunda ya. Bunda orangnya funky ya. Seru bisa jadi sahabat. Dia punya kakak yang baik juga. Adik yang punya yang seru juga. Nah ini satu nasihat buat kamu. Terus yang kedua. Stop focusing on situation for a while. And just bring your awareness with things. Close your eyes and relax and go. Ini sama. Ini kalau ini nasihat. Masih nasihat tentang hatinya dia. Kayak semacam aku ini. Mirip. Terus maunya apa. Mau gimana. Kepikiran gitu ya. Ini tidak sempat. Menjadi kayak beban kan sebenernya Mel. Kalau beban sih enggak cuma kepikiran. Sempat ya. Jadi gini. Mbak Ica. Mbak Amel. Kembali lagi ya. Beda keyakinan. Beda agama segala macam. Mungkin agama. Kalau aku kan non muslim. Nah. Mungkin agama yang selain aku peluk. Itu. Bilang. Rian kak nasi itu gak ada. Nah. Aku disini hanya. Just for fun. Ya. Nah. Aku ambil satu kartu dulu. Apakah. Amel ini. Karena kan ada yang percaya nih. Kalau sudah meninggal. Ya. Rohnya itu ada yang ke surga. Segala macam. Nah. Cuman kalau di Bali. Ada kepercayaan. Kalau ketika sudah meninggal. Dia akan bisa terlahir kembali. Kayak gitu. Ada juga yang. Menyatakan. Selain. Rohnya meninggal. Dia naik. Ke surga. Atau ke neraka. Sesuai karmanya. Ada juga yang energinya kepecah. Nah. Aku ngambil satu kartu dulu. Apakah. Amel ini. Ada bagian dari soulnya nih. Kak Ardila. Satu. Coba kita lihat. Pemilsa Ganjil. Satu ya. Aku ambil dua kartu lagi ya. Oke. Oke. Jadi disini jawabannya adalah. Jawabannya positif. Positif. Jawabannya kartu positif. Ya. Disini ada Knight of Pentacles. Disini adalah Knight of Pentacles. Disini kalau. Apakah jawabannya iya dan tidak. Disini jawabannya kartunya iya. Disini adalah Knight of Swords. Jadi. Ada beberapa keinginan dari almarhum. Ya. Dia dulu waktu. Aduh. Aduh. Sorry ya. Nanti boleh di cut. Boleh gak dipakai. Nanti boleh diskusi keluarganya. Amel. Mami. Apa. Bunda. Amel juga. Oh ini gak. Jangan ditayangin gitu. Boleh kok. Iya kan. Jadi ada keinginan dari. Nika Ardila. Dia dulu kan gak punya adik. Dia gak punya kakak perempuan. Dan sekarang dia punya. Kayak gitu. Jadi ada bagian dari. Diri Nika Ardila itu yang memang. Ada di. Ada di. Amel. Amel. Ininya tuh seperti itu. Dan disini. Ada keinginan Nika Ardila untuk. Menyayangi kembali. Keluarganya. Maka dari itu. Maka dari itu. Maka dari itu. Ini ada S of Cups ya mbak. Ya. Jadi kayak Amel ketemu. Mami. Segala macem. Ya. Hatinya itu menyatu. Kayak gitu. Tapi disini. Teknik itu. Ngasih clue. Jawabannya. Mel. Udah. Kamu. Fokus aja. Ke hal-hal positif. Kayak gitu. Terusin hidup. Yang baik. Jadi. Maaf ya. Buat fans-fasenya Nika Ardila. Mungkin mengingatnya hal yang baik-baik aja. Tapi kesempurnaan hanya milah Allah. Ada beberapa kehidupan teknika itu yang kurang pas. Jadi kenapa kok. Bahasanya alam itu menyembunyikan sosok Amel sampai usia 18. Karena teknika sendiri dari usia 12 sampai 18 itu nggak menikmati sekolah. Oke. Jadi sekarang dia Allah kasih tiket. Allah kasih kesempatan untuk hidup. Amel itu dirawat oleh keluarga yang maaf secara ekonomi lebih mampu. Lebih menyayangi. Ya walaupun keluarganya Amel sekarang ada kekurangan. Tapi setidaknya secara pendidikan lebih bisa. Kayak gitu. Makanya kok umur 18 baru diketemukan. Iya. Sesudah bahasanya sudah akhir balik. Kayak gitu. Jadi kalau mau ditarik lagi. Maaf ya Amel. Apa sih petunjuk dari teknika. Ini mau dilihat lagi. Ini Amel kan simbolnya The Lovers. Dan di sini simbol bahagia. Kamu harus bahagia. Atau Mel. Happy aja. Mengalir. Kalau pesennya utamakan sekolah. Kalau memang kamu mau di bidang entertainment. Menghibur orang. Teknikah itu happy. Bahagia. Tapi kamu harus ingat pendidikan. Dan di sini ada uang. Ada beberapa misi yang belum kejadian. Kalau untuk umum ya. Jadi ada. Dulu kan sempat ada teknika tuh. Pengen punya madrasah ya. Madrasah. Ya. Terus. Dia kepingin. SLB nya. Itu diteruskan. Terus berbuat baik aja. Intinya tuh seperti itu. Amel kenapa? Aku lihat Amel menitiskan air mata. Kenapa Amel? Gak apa sih cuma. Oke. Aku rasa cukup ya. Ditutup dulu ya. Ya. Intinya itu. Intinya pesennya. Buat semua fans. Jadi. Aku merasa ini sebuah keajaiban ya. Ketika seseorang mendoakan yang sudah meninggal. Jadi kan ini. Teknikah itu rajin ibadah. Jadi beliau adalah anak angkat dari guru sekumpul. Di Banjarmasin. Teknikah itu suka amalan. Jadi aku. Ini aja. Ketika aku konek dengan rohnya. Dia berdoa. Dia. Bahasanya. Istighfar. Ingat. Wirid. Kayak gitu. Jadi pesan-pesan itu yang mungkin. Nanti Amel tetap harus. Pegang teguh dan selalu diingat. Pegang teguh. Dan selalu diingat. Iya. Oke. Itu aja cukup. Amel. Kenapa? Aku lihat kamu nangisnya ini banget. Jadi aku. Terima kasih dulu ya. Apa yang kamu rasakan. Iya. Mau kirim Al Ikhlas dulu nggak? Buat Dany. Nggak dulu. Amel. Iya. Bisa diceritain kenapa Amel. Sampai. Nangis. Neteskan air mata yang begitu deras. Aku lihat. Apa yang Amel rasa sekarang? Lebih lega. Karena. Lebih lega. Karena. Mungkin. Aku tetap. Menghargai pendapat apapun yang masuk buat aku. Iya. Dan memberikan masukan dan pesan yang baik juga buat Amel. Iya. Jadi. Kalau bahas aku. Eh. Ya. Ini. Beda agama. Beda keyakinan. Beda. Budaya. Iya. Jadi Amel ini tetap anak dari bunda dan ayah. Tetap dari gen dari orang tua. Iya. Hanya soul nya. Soul nya. Serupakan hadiah dari. Eh. Nika Adila. Jadi ada second chance kehidupan. Jadi kayak. Lagi lari. Tongkat estafet nya dari. Teknikah. Nah. Ada warisan-warisan yang bagus. Yang bisa diteruskan oleh Amel. Tetapi. Tadi kan pesennya. Eh. Teknikah itu. Kurang menikmati. Sekolah. Jadi kayak. Dia umur 12. Sudah mulai nyanyi. Sudah mulai tolong sana sini. Amel baru start di usia 18. Nah. Amel sudah dewasa. Dia bisa membagi waktu. Nah. Nanti kemungkinan dia bisa. Di bidang entertainment. Segala macem. Nah ini. Ada jalannya. Nanti di sini ada SO clubs. Jadi dia bisa memegang semua. Iya. Kemungkinan bisa jadi. Menghibur banyak orang. Dan di sini titip pesennya. Hanya mencintai. Keluarganya. Keluarganya. Dan fans fans. Dan fans fans nya. Kayak gitu. Dengan gayanya Amel. Dengan gayanya Amel. Sediri. Dengan tetap. Sebenarnya tetap menjadi. Jadi. Jati diri Amel. Yang sebenarnya. Kalau ini tadi apa? Kalau ini. Apakah ada. Bagian dari Nike. Jawabannya di sini. Dia. Naik of cups. Jadi berkedudukan. Dan di sini. Maaf ya. Ini. Enggak. Enggak. Enakin sih. Ada kenangan keselakaan segala macam. Kamu sering sakit kepala ya. Iya. Sakit kepala di sebelah kanan ya. Di sini di belakang. Iya. Karena hal semacam itu. Biasanya. Orang yang reinkarnasi itu. Ada jejavu. Kenangan seperti itu. Jejavu ya. Nah. Ini. Bisa. Bisa di. Bukan di hilangkan ya. Dinetralkan. Ya Allah. Terima kasih kehidupanku sekarang. Ya Allah. Kayak itu. Cukup sih. Menurut aku. Kita harus celebrating. Ya. Aku terima kasih sekali untuk ketemu. Iya. Iya. Sampai speechless gak bisa ngomong apa-apa lagi. Pemirsa Ganjil Misteri. Benar-benar. Feel. Hari ini. Campur aduk banget. Yes. Aku terima kasih juga. Buat Mbak Rara dan Amel. Yang udah hadir. Dan. Udah cukup. Kita. Terbawa suasana. Sedih-sedih. Karena hari ini. Sebenarnya episode spesial. Ulang tahun. Ganjil Misteri yang kedua tahun. Yes. Jadi kita. Harus bergembira. Untuk. Iya. Karena tadi kan pesannya. Lepaskan dan bebaskan. Dari belenggu pikiran kan. Lepaskan dan bebaskan. Dari belenggu pikiran. Iya. Perasaan yang negatif. Jadi tetep. Percaya pada. Manung Galingkaullah Gusti. Kalau dalam kejawin itu. Percaya dengan kuasa Allah. Jadi segala keajaiban. Yang terjadi di diri Amel. Ya itu adalah keajaiban dari Allah. Dan dia yang. Nanti akan membuat hal positif. Dalam kehidupannya. Oke. Dan terus. Mbak Icah. Ulang tahunnya ini gimana. Kalau gak lengkap. Kalau gak ada kue nih. Iya dong. Kalau gitu. Langsung aja nih. Kita. Nyanyi dong Amel. Spesial Amel. Nyanyi. Sama kita bantuin. Iya. Barang-barang. Satu. Dua. Tiga. Happy Birthday. Ganjil. Happy Birthday. Ganjil. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Ganjil. Misteri. Ya. Adiknya 2 tahun. Adiknya Amel juga. Amin. Siapa? Abimayu ya. Terima kasih untuk pemirsa Ganjil yang sudah setia. Bersama kita selama 2 tahun ini. Mudah-mudahan Ganjil Misteri kedepannya lebih baik lagi. Amin. Lebih ada manfaatnya yang bisa diambil. Amin. Amin. Oh ya karena gak boleh ya. Iya. Ayo. Ayo Amel. Tiga kira-kira Pak. Sore. Bisa. Hahaha. Gitu. Wah. Yuk. Bisa yuk. Bantuin. Ah. Yaudah terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton Ganjil Misteri. Tentunya episode spesial hari ini bersama bintang tamu yang luar biasa. Ada Amel dan juga Mbak Rara. Terima kasih. Terima kasih. Sudah hadir di studio Ganjil. Sehat selalu semua Amel Mbak Isha. Sehat selalu juga. Pemirsa juga yang di rumah. Dan saya mau mengingatkan jangan lupa untuk pemirsa Ganjil untuk apa Mel? Like. Comment. Subscribe. Dan share ke media sosial kalian. Terima kasih. Sampai jumpa. Iya. Dan jangan ingat berdoa selalu ya. Iya. Dan selalu bahagia. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.